Halo semuanya selamat datang di channel rumah unik Happy Needed House Nah di video kali ini saya baru check out lagi produknya dari Gotoh Hardware Karena Gotoh Hardware keren banget nih banyak banget produk-produk rumah tangga Yang sangat berguna untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari Nah salah satunya yang saya baru check out adalah blender kapsul Ini bisa membantu kita dalam hal masak-memasak Oke yang mau produknya seperti apa? Ditonton sampai habis ya Oke sekarang kita mau langsung unboxing aja produknya Wah warnanya pink jadi dia ini ada beberapa pilihan warna Ini dia pilihan warnanya Semuanya cakep-cakep kalau yang pinknya seperti ini Pindah Nah ini dia isinya jadi di dalam kotak ini ada Kartas ketunjuk Disini udah lengkap Nah selanjutnya ini adalah blendernya Lumayan ukurannya oke sih menurut saya Dan ini adalah mesinnya yang akan kita taruh disini Dan nampakannya seperti ini Oke sekarang kita mau langsung lihat ya spesifikasinya Dan kita langsung mencoba yang juga mau ngeblender Oke langsung aja Sekarang kita mau langsung lihat dulu spesifikasinya Spesifikasinya itu sebenarnya udah lengkap banget Jadi di dalam dusnya ini sudah dijelaskan Bahwa diameternya itu 11,6 x 23 cm Beratnya juga cuma 1 kg Listriknya juga rendah 220 Watt Panjang kabelnya juga panjang nih 1 meter tuh oke banget Dan ini bisa untuk 500 sampai 600 ml Dan bahannya ini adalah akrilik ya bukan plastik Nah dia juga bisa digunakan untuk sayur-sayuran Buah-buahan, daging, kacang-kacangan, es batu pun juga bisa Ini fungsi-fungsinya Mata risau tajam Ada 4 mata pisau yang kita bisa memudahkan Untuk menggeli es batu, buah, sayur-sayuran, dan lainnya Pakainya juga mudah Jadi tinggal nanti ditekan dari bagian atasnya Kemudian disimpan karena minimalis ukurannya hanya segini Dan praktis dibersihkan Hanya air mengalir Nah disini nanti sudah tidak akan ada sisa yang tertinggal Penggunaan dari saya Kalau kalian ingin bikin es batu bisa Jadi masukannya 3-4 es batu dengan ukuran sekitar 4 cm ya Jadi masukin disini Kemudian kalau mau blender Blender ini nggak boleh kita masukkan lebih dari 200 gram Jadi karena kan kapasitasnya juga kecil disini ya Bukan yang blender besar Kemudian kalau mau blender buah dan sayur Apakah bisa? Bisa Supaya lebih cepat buah atau sayurnya dipotong-potong dulu Dan mungkin menjadi ukuran 4 cm Dan itu harus dibuat juga Supaya menjadi maksimal 200 gram Kemudian sebenarnya yang jual blender kapsus kayak gini ini banyak banget Jadi semuanya itu pada membuat blender seperti ini Dan di rebrand dengan masing-masing perusahaan Nah kalau kelebihannya si Gotoh ini adalah Suara mesinnya itu halus Listriknya itu lebih rendah 220 watt Yang lain itu bisa sampai 250 watt Kemudian ini bahannya aklirik Yang lain itu hanya plastik Kemudian pisau stainlessnya ini dibawahnya tuh Bahannya dari stainless steel dan rapi Dan alat gilingnya itu berukurannya 9,7 cm Sedangkan yang lainnya ini wadahnya agak buram Mudah-pudar nanti lama-lama lebih cepat kuning Pisaunya juga finishingnya tuh gak rapi Dan alat gilingnya tuh ukurannya lebih kecil hanya 9 cm Oke sekarang kita mau langsung mencoba menggiling Atau memblender es batu Oke guys Nah sekarang saya sudah punya es batu Ini udah ada beberapa Saya baru buat Jadi es batunya ini bener-bener masih keras ya Belum cair Masih keras Oke langsung kita mulai aja Nah ini saya sudah calokin listrik Es batu udah-udah saya coba masukin Langsung kita coba ya dengan tekan yang diatasnya aja nih Oh gila keren banget Dengan hanya menekan beberapa detik aja Ini es batunya udah langsung hancur Saya mau buat hancur banget ya Nah sudah lebih terdengar Suara es batunya udah gak gede-gede lagi lah ya Oke sepertinya udah Kita mau langsung lihat dulu Nah ini dia nih hasilnya Jadi kalau kita bersihin cuma Bagian atas sama bawah ini aja Gampang banget kan Jadi ini kalau pun bersihin Udah tinggal tarik Dan kita tinggal bersihin Supaya mau kita blender pun Udah tinggal langsung kita ambil aja disini Nih hasil es batunya Wah bikin es serut mantep dong Luh hancur banget kan Mantep Nah itu dia spesifikasinya Dan juga hasil blendernya Gimana nih Oke banget gak nih Menurut kalian Nah kalau dari review saya sendiri Blender ini oke banget Sangat membantu banget Terutama dalam hal masak-masak Misalkan untuk lagi mau membuat bumbu dari bawang Kita mau giling Dan lain-lain atau daging Atau misalkan kita lagi mau ngejuice Ini oke dan saya sukanya Dia ukurannya pas ya Karena kalau rata-rata blender lain kan agak tinggi Kalau ini gak dia pas ukurannya Jadi kita juga gak terlalu banyak membersihkan Kalau misalkan yang blender tinggi kan area yang harus dibersihkan lebih banyak Dan ini kerasa juga materialnya oke Ini lembut Dan semuanya juga oke Pisaunya juga oke Disini juga rasa karetnya kepegangnya juga oke Enak Nah ini juga oke Dan dia udah dapet 2 mata pisau Untuk harganya Jadi ya Jadi sekitar 90 ribuan ya Nah kalau kalian ada yang minat Linknya saya sertakan di deskripsi Sekian videonya dan informasinya Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Dan buat kalian yang merasa bermanfaat Jangan lupa di share 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 Ke teman-teman atau saudara kalian Yang mungkin lagi membutuhkan peralatan ini Buat kalian yang sudah pakai Boleh banget nih share pengalaman kalian di kolom komentar Yang baru mampir Mohon supportnya ya Dengan subscribe Like Comment Dan share video ini Dan sampai jumpa di lain video Bye 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 bye